Halo CoFriends, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu ya pertanyaannya. Hitunglah dengan teliti hasil dari perkalian dan juga penjumlahan berikut ya CoFriends. Kita punya dua pertanyaan di sini. Tapi untuk bisa mengerjakannya CoFriends, kita harus tahu dulu ya ketika mengerjakannya harus ada yang diprioritaskan ya. Pertama apa prioritas adalah ya kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kedua itu apa perkalian atau pembagian. Lalu yang ketiga ini apa CoFriends penjumlahan atau pengurangan ya. Ini adalah prioritas yang harus kita ketahui dulu sebelum mengerjakan. Jadi jika ada soal seperti ini harus tahu ya kerjakan yang mana terlebih dahulu. Lalu misalnya ada dua kali perkalian di soal yang sama. Itu bagaimana? Ya caranya kita harus kerjakan dulu dari kiri ke kanan ya. Harus berurutan dari kiri dulu ke kanan ya ketika satu tingkat. Misalnya ada dua perkalian atau ada dua penjumlahan seperti itu ya. Itu yang harus kita lakukan ya CoFriends ya. Paham ya? Mari kita bisa mulai untuk mengerjakan soal yang kali ini. Semangat ya CoFriends. Kita pasti bisa. Langsung ya CoFriends disini kita mau kerjakan soal kita untuk yang A dulu. 12.080 ditambahkan dengan 132 dikalikan 65 ya. Kita mau hitung ya ini akan jadi apa? 12.080 dijumlahkan dengan kerjakan dulu yang mana CoFriends sesuai dengan rumus kita ya. Tadi ya bukan rumus ya tapi lebih ke arah prioritas ya. Yang mana? Yang perkalian dulu. Berarti langsung kita kalikan ya 132 kalikan 65. Jadi 0, 1 ya. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6 ya. Ini jadi 12. 18 tambah 1, 19. 6 tambah 1, 7 ya. Seperti ini. Jadi berapa? 0, 8, ini 5, ini 8 ya. Seperti itu ya. 8.580. Jadi berapa CoFriends ketika mau dihitung ya? Ini sekarang tinggal langsung dijumlakan ya. 12.080. Disini adalah 8.580. Dijumlakan ini 0, ini 6, ini jadi 6, ini jadi 20 ya. Jadi berapa CoFriends? 20.660. Seperti itu ya. Ini adalah jawaban kita untuk yang A ya CoFriends. Sementara yang B. Kita punya dalam kurung 777. Tambahkan berapa? 111 kalikan 3. Disini dikalikan 17. Akan jadi apa? Mari kita hitung ya disini ya. Mau dihitung apa? Yaitu 111 kalikan 3 ya. Jadi 3, 3, 3 ya. 333 disini kalikan 17. Akan jadi berapa CoFriends? Mari kita hitung ya. 777 tambah 333. Jadi 0 ini 1, ini 1, ini 1. Ini langsung 11 ya. Berapa CoFriends? 1110 kalikan 17. Jadi berapa CoFriends? Mari kita hitung ya. 1110 kalikan 17. Ini jadi 0, ini 7, ini 7, ini 7, ini 0, ini 1, ini 1, ini 1. Dijumlakan ya, 0, 7, ini 8, ini 8, ini 1 ya. Jadi berapa CoFriends? 18.870. Maka ini adalah CoFriends jawaban kita ya. Untuk soal yang kali ini ya. Kita punya 2 jawaban disini. Yang pertama tadi 20.660, yang kedua 18.870, seperti itu ya. Sampai jumpa di soal berikutnya ya CoFriends. Pengerjaan soal kali ini sudah selesai. Semangat terus ya CoFriends.